Jessica Wongso bisa diajukan garasi jika ingin bebas, tapi ada peluang blunder kalau ditolak Jokowi. BBM yang panjang lebar tentang kecemburuan mungkin akan memberatkan Jessica. BBM yang panjang lebar, tapi apa syaratnya yang aku mulai, coba aja ya. Om juga mau lihat tuh bisa terjadi apa gitu, om belum pernah ngalamin soalnya. Kan gak ada saudara dengan bapaknya Mirna, siapa yang dapat warisan ya? Kalau dapat warisan motivasinya ya suaminya, itu yang ditinggalkan. Kan kalau dapat warisan ya, ngomong warisan ya. Kalau saya, saya gak ada motif warisan. Motifnya orang kan ngeracin orang itu satu, politik. Dua, masalah harta. Ketiga, masalah percintaan. Masalah apa lagi? Silahkan. Itu haknya polisi. Kita gak mengalang-alang nih. Itu memang gak berbuat. Tidak berbuat suruh ngaku gimana. Ini lah persoalan gini ya, kita ribut-ribut gak ada gunanya. Om yakinkan jangan nyawa om, bawa yang bunuh Jessica. Untuk cyanida 0,2 itu, 0,2 miligram itu sebetulnya belum berdampak sampai mematikan orang. Pasti kita akan mengajukan PK ya, tapi saya hanya ingin Krishnamurti membuka kebara publik. Jujurlah, kenapa anda tidak otopsi? Itu aja saya mau. Ngomongnya lewat offer. Dia bilang, sayalah bin, sayalah ini, sayalah om. Ya? Bukti gimana, racunnya? Ngomongnya kan gede dia. Saya bilang, eh Yud, lu jangan hati-hati. Kalau ngomong, nanti ketulah. Enggak bisa. Ya itu, akhirnya mati. Itu fakta loh. Bukan hoaks. Malah ada orang dua yang ikut ngomong, lu nabi itu puluh, itu siapa itu. Itu siapa itu orangnya? Oh, nggak kenal itu. Ada dua orang tuh yang terakhir tuh. Itu ngomong tuh, komentar. Itu orang siapa? Kok bisa komentar begitu? Lu siapa? Dari mana? Kita mau nuntut juga nggak tahu alamatnya dimana itu. Labor polisi. Wah, ribet lagi lah. Udah nggak diemin aja. Jadi kalau Oto mau cari-cari lagi, biarin aja dia mau cari HP tuh. Nanti kalau dia kena musibah kayak omla rasain dia. Itu coba deh. Kepada Bapak Jokowi, inilah kesempatan bagi Bapak untuk mulai memberikan atensi atas kasus ini. Karena rakyatmu sudah terpecah sebelah. Dan satu-satunya pegangan bagi Bapak, 183 UHAP yaitu harus ada dua alat bukti baru orang bisa dibidana. Ntar. Bading. Bla 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 bla. Ha. Mati. Keadilan udah mati di Indonesia. Ha. Rasain lo. Ditolak. Naik ke PK. Tolak. Halo Bapaknya Mirna. Anda mengatakan di medsos bahwa sepuluh kayak Hotman tidak bisa membebaskan Jessica. Anda benar. Karena memang putusan PK Mahkamah Agung sudah final. Tidak bisa diajukan upaya hukum apapun. Namun demikian. Apabila baca putusan dan temuan fakta persidangan. Di dalam putusan tidak ada bukti yang secara direct secara langsung membuktikan. Bahwa Jessica lah yang menaruh Sianida di hobi. Semuanya berdasarkan analisa indirect secara tidak langsung. Anda lihat. Krishnamurti. Dia itu adalah Direktur Perindahan Umum Polometro pada waktu itu. Dia membuat wawancara keterangan pers. Dia bilang. Waktu itu pas di rumah dukaku. Saya datang ke sini untuk memujuk memberitahukan kepada keluarga besar darmas alihim. Supaya kasus maya ini diotopsi. Karena kalau ada kecurigaan, ada dugaan mati dari seseorang yang tidak wajar. Maka harus dilakukan otopsi. Kalau tidak dilakukan otopsi. Maka kami tidak bisa melakukan penyelidikan maupun penyelidikan. Dan oleh karena itu kalau dia tidak mau. Katanya dia harus bikin pernyataan dia tidak mau. Dua ahli racun. Dan dua ahli racun ini pada tanggal 11 April. Coba. 11 April 2016 atau tiga bulan sesudah Mirna minum kopi. Membuat tes. Di teslah. Kopi ini. Sisa kopi ini kan sudah. Kalau benar ada racun kan. Itu kan sudah tiga bulan di dalam kopi tersebut. Kenapa ahli racun tersebut memilih 16.30? Agar sesuai dengan surat dakwaan jaksa. Agar sesuai dengan surat dakwaan penyidik. Tuduhan penyidik. Karena Jessica sudah ada pada jam segitu di meja gitu loh. Kalaupun dikasih racun sianida yang baru dan kopi yang baru. Tentu sudah beda racunnya. Beda kopinya. Beda temperaturnya. Jadi bagaimana lu bisa analisa unsur kimiawinya. Sehingga lu bisa hitung tiga bulan mundur. Dia kan tes 11 April. Dihitung tiga bulan mundur. 6 Januari. Ditentuin. Bahwa racun tersebut dimasukkan 16.30. Pas. Karena memang Jessica. Kopi tersebut sudah di meja Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris menyampaikan. Pandangannya terkait kasus pembunuhan wayan Mirna salihin. Dengan pelaku Jessica Wongso yang kembali di surat publik. Dia menyenggung bagaimana menyelamatkan Jessica dari hukuman yang sudah dia terima di tingkat peninjauan kembali. Bagaimana caranya menyelamatkan Jessica yang difonis bersalah atas sesuatu perbuatan yang belum pasti bersalah. Karena tingkat putusannya sudah PK atau peninjauan kembali. Sudah tidak bisa dirubah lagi. Putusannya sudah tertinggi. Sudah tidak bisa lagi dirubah. Ujar Hotman Paris yang dikutip suara.com dari akun tiktok. Menurut Ed Mange Patun Lewis School. Kamis menurut Hotman. Satu-satunya cara untuk membuat Jessica bebas adalah mengajukan gerasi kepada Presiden Joko Widodo. Gerasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Caranya adalah kalau memang pimpinan negeri ini sependapat dengan saya. Jangan hukum orang yang belum pasti bersalah terbukti bersalah. Caranya adalah satu-satunya adalah pastikan dulu bakal diampuni. Minta Jessica ajukan gerasi ke Presiden ujar Hotman Paris. Namun kata Hotman Paris sebelum mengajukan gerasi harus ada komitmen bahwa gerasi yang diajukan Jessica akan dikabulkan Jokowi. Pasalnya jika gerasinya ditolak nantinya hal tersebut akan menjadi blunder untuk Jessica. Tentu dengan catatan di belakang layar sudah ada komitmen akan dikabulkan gerasinya tersebut. Karena apa? Karena gerasi artinya mengakui perbuatan. Kalau sampai Jessica permohonan gerasinya ditolak maka makin blunder Jessica. Karena gerasi artinya mengakui perbuatan tapi satu-satunya jalan untuk membebaskan dia proses sebelum hanya ada di situ. Sudah tidak ada PK di atas PK. PK tidak bisa dua kali ungkap Hotman Paris. Karena itu kata Hotman Paris yang bisa membebaskan Jessica dari kasusnya yaitu gerasi yang diberikan Presiden. Satu-satunya cara hanya gerasi dari Presiden tapi tentu dengan catatan. Gerasi hanya diajukan kalau sudah ada komitmen sebelumnya bahwa Presiden RI akan mengabulkan gerasi dari Jessica Koppi. Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax